Pemirsa, telah terjadi kebakaran di kota Sakura, tepatnya di bangunan U-Mart, kemarin pada tanggal 16 Januari 2024, dikabarkan hal ini terjadi karena adanya ledakan gas, tapi sampai saat ini masih belum ditentukan. Selamat datang. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pesen pulsa listrik, mbak. Tapi saya izin ke toilet dulu ya. Oke, oke. Ini nomor saya nanti isikan ya, mbak. Oke, pak. Gampang, pak. Oke, saya ke BC dulu ya. Lega banget sih. Sambil sebat dulu, ah. Enak banget bisa sebat. Hah? Apaan tuh barusan yang meledak? Kebakaran! Kebakaran! Kabur, mbak! Kebakaran, mbak! Kebakaran! Kebakaran! Aku harus pergi dari sini! Apa? Kebakaran! Alamak! Alamak! Kok bisa sih? Tolong! Tolong! Ih, ayam. Bukannya kamu tadi mau beliin aku jajan ya? Kok kamu nggak berangkat-berangkat sih? Aduh, ayam. Kamu mah jajan mulu. Tapi kan ayam, aku pengen jajan. Hah, yaudah deh. Ya, yaudah. Kita jajan. Hah? Kok ada suara pemadam sih? Emangnya? Apa? Itu kebakarannya deket sini dong. Hah? Kebakaran? Iya, coba deh kamu lihat itu asapnya. Hah? Ya ampun! Kebakarannya besar banget. Ya ampun! Iya, kamu bener banget. Kita di sini aja nggak usah deket-deket. Bahaya tau. Iya. Semoga kebakarannya cepat padam deh. Mbak Mami kasihan banget. Kita harus gimana nih, Pon? Gimana ya? Aku punya ide nih, Pon nih. Kamu mau nggak dengerin ide aku? Hah? Ide apa? Wah? Pon? Kita suruh Mbak Mami kerja di toko kita aja. Gimana? Eh iya, kamu bener banget. Kamu pinter banget sih, Pon. Kalau gitu nanti yang jaga toko kita, Mbak Mami dong. Iyalah, siapa lagi? Wah, kalian ini baik sekali sih. Aku jadi terharu. Makasih banyak loh ya. Iya Mbak Mami sama-sama. Sekarang Mbak Mami nggak usah sedih lagi ya. Sekalian nanti sambil nunggu tokonya di renovasi. Wah, iya iya. Kamu bener banget, Pon nih. Sekarang aku bisa kerja jadi kasir lagi. Terima kasih ya, Pon dan Pon. Iya Mbak Mami sama-sama. Sekarang kita bisa kerja bareng-bareng deh. Yaudah deh, kalau gitu aku keluar dulu ya, Mbak Mami. Oke, hati-hati ya. Oke. Hmm, hari yang sangat cerah nih. Wah, ada toko baru. Numpang ah. Selamat datang. Mbak, saya mau isi pulsa listrik dong. Ah, boleh kok. Hah, kamu kan. Sana kau pergi. Teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Oke teman-teman Jadi di video kali ini Kita bakal nge-review bangunan lagi Tapi bangunan kali ini adalah bangunan yang cukup Fire Yang cukup fire ya teman-teman Alias berapi-api Karena tadi yumannya kebakaran Enggak teman-teman Maksud aku bukan itu Fire itu maksudnya bangunannya itu adalah Yang sangat-sangat keren Karena kalian sudah tau kan dari judulnya Ya kan Sudah tau kan kalian dari judulnya Yaitu kita bakal nge-review 7-Eleven Wui Yaudin ya tudedin Kalau gitu kita sambil otw aja nih Kesana kita ngobrol dulu ya teman-teman ya Karena kita udah lama gak ketemu nih Udah 2 minggu ya gak Jadi kalau kalian gak tau nih teman-teman 7-Eleven itu adalah Toko atau kayak semacam Indomaret tapi versi Jepang ya Jadi ini aku kasih tau fotonya ya Nah yang begitu deh Tapi teman-teman sekali lagi Bangunan ini tuh nanti Aku bikinnya versi poni ya Jadi kalau misalnya gak mirip sama yang di dunia nyata Atau beda atau gak mirip Atau tempatnya salah Atau apa-apa itu salah teman-teman Mohon maaf ya karena ini versinya poni Oke Nah oke teman-teman kita sudah sampai nih di tempatnya Jadi kalian lihat Itu sesuai dengan request kalian ya Yaitu tempatnya di mana lagi Kalau bukan di dekat Toko bengkel Jajang Repair store teman-teman Repair store 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 Yaudah karena kita bikinnya di dekat repair store Kita bawa pak bengkel kesana ya teman-teman Sekalian buat lihat toko barunya Let's go Dan ini dia toko barunya Jajang 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 Gimana guys? Bagus gak bangunannya? Kalau misalnya kalian suka silahkan tekan Combo like-nya ya teman-teman Anyway A to the way, A to the knee, to the way Teman-teman Jadi depannya itu kayak gini ya Betulnya kalau kalian gak keliat Guys, ini mata siapa ya? Wah Serem banget ya teman-teman ya Daripada ngurusin matanya orang nih teman-teman Kalian lihat deh ini Yang di depan ini teman-teman Hiasan yang kayak tenda ini Ini tuh bagus banget ya Menurut kalian nih, menurut aku nih Kalian tuh harus tambahin Furniture kayak gini nih di toko kalian Biar keliatan keren nih teman-teman Coba deh kalau kalian gak percaya Ya gak sih? Tuh Nah terus itu disebelah sini ada kayak tulisan Jepang gitu Bacaannya kombini Jadi kombini tuh maksudnya kayak toko convenience store gitu teman-teman Ya kayak toko ini contohnya Cacang Dan U-Mart itu juga termasuk kombini ya teman-teman Jadi sama deh Dan disebelah sini ada juga tulisan bahasa Jepang lagi Ini bacaannya Seben Irebun teman-teman Artinya 7-11 Tuh ini bisa dibaca pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, sembarang deh Ting-tong-ting-tong Nah kalau kalian masuk nih teman-teman Kalian langsung deh masuk ke dalam tokonya ya Oke kita jelasin satu-satu ya teman-teman Jangan kita terobos-terobos aja ya Nah jadi yang pertama ini adalah tempatnya para snack teman-teman Para jajan-jajan gitu Kalau kalian mau beli jajan buat cemilan di rumah Kalian langsung aja datang ke rak yang satu ini ya Tuh disini ada jajan rasa kue Ada jajan rasa rumput Rasa jeruk Ini apaan ini jajan-jajan gitu deh teman-teman Jajan-jajan instan Oh iya di depan sini juga ada kayak majalah-majalah gitu Karena disana itu ada yang kayak gini teman-teman Tapi ini aku gak cukup propertinya Jadi gak aku tulisin deh Harusnya disini ada tulisan magazine gitu teman-teman Cuma aku lupa Dan propertinya gak cukup juga deh Nah terus itu di belakang sini Disini ada jualan kayak mie instan gitu Mie cup atau ramen Disini ada coklat Disini ada apa nih teman-teman Ini apa ya Aku tuh sebenernya bikinnya agak sembarangan sih Ini aku juga gak tau ini apa ya Nah disebelah sini juga ada masih jajan-jajan yang manis-manis Tapi kali ini tuh edisi biskuit-biskuit gitu Nah yang atas ini teman-teman Yang rasa apel Ini aku terinspirasi dari Pocky ya Kalian tau kan jajanan Pocky Terus ini ada jajan rasa maca gitu ceritanya Nah yang ini sama kayak yang di rak depan Yang ini ada biskuit rasa kopi teman-teman Aku suka banget biskuit ya Apalagi yang rasanya coklat dan kopi gitu Kukis-kukis Nah ini juga ada kayak kukis Tapi dia kayak bentuknya botolan gitu teman-teman Kayak semacam kaleng gitu loh Nah untuk yang bagian belakang ini agak random Ini kayak isinya ada saus Ada tempat trinso Ada apa nih Aku gak tau juga ini apa ya Aku kurang ngerti juga teman-teman Ada air tuh Kayak random banget cuy Disini juga ada jajan Tapi bentuknya imut-imut gini Ini juga ada Nah ini aku juga gak tau ini apaan Ini kayak sampo gitu Aku waktu itu bikinnya sih Nah yang ini saus nih yang merah guys Tapi setelah keren deman Terbitlah kejelasan Yaitu disini jual sayur Yang kanan Yang kiri jual buah-buahan guys Nah karena convenience store Ini tuh bukan supermarket ya Jadi dia kayak jualnya tuh Dikit aja gitu loh Buahnya dan juga sayurnya Kalau misalnya supermarket Itu kayak gede banget Dan banyak pilihannya ya teman-teman Kalau kalian lupa bawa duit Disini aku sediain ATM Tadam Ini ATMnya aku seneng banget sih guys Lihatnya Karena ini mirip banget ya Sama yang kayak di U-Mart teman-teman Dan sama yang kayak di Real Life gitu loh Aku suka banget sih ini Terus itu Cool drinks food Nah ini tuh kayak tempat jajan-jajanan gitu Tapi ini jajan-jajanan yang sudah mateng ya Tinggal bisa langsung dimakan Alias siap saji teman-teman Ada sandwich Onigiri Makanochi bento Dan juga ada ayam Dan atasnya ini apa nih Nah itu guys Kayak semacam sushi-susian gitu ya Wih nih Kalau di toko terdekat ada sushi Aku mau sih tiap hari beli guys Yang ini tempat cake Terus yang ini tempat minuman Oke coba kita lihat dari jauh ya Nah beginang guys Kalau dilihat dari jauh Oh iya BTW Di kiri sini ada ice cream Ice cream challenge challenge Ice cream challenge Nah terus itu disini juga ada tempat duduk Ini aku jarang sih nemu Kalau misalnya di toko-toko yang Indonesia Yang kayak gini Convenience on Indonesia Aku gak pernah kayak ada tempat duduk di dalam Mungkin adanya di Lawson atau apa gitu teman-teman Namanya Nah terus itu di bagian sini Ada tempat bikin kopi Bikin mie Mie godok Mie instan Sembarang kalian deh Mau bikin apa Yang penting jangan rusuh aja sih teman-teman Nah ini aku juga sediain rak Dan juga tong sampahnya Cacang Last but not least Ini dia kasirnya teman-teman Penampakan kasirnya aku suka banget Tuh ini juga atasnya ada begini Jangan lihat atapnya ya Karena kosong Gak ada apa-apa woy Nah ini disini kayak jual buku gitu Yang ini jual makanan instan Yang kayak odeng Kayak pentol gitu-gitu guys Kalau kalian pernah beli di Indomaret juga ada gak sih teman-teman Tuh gitu cuy Oh iya BTV kalian harus lihat kasirnya nih Wih dikasirnya cakep banget gak sih guys mesinnya Tuh cakep banget kan Aku sih suka banget ya sama ini Nah wih di teman-teman Ini dia ID-nya ya BTV ini dua ID ya Kalian jangan tanya lagi caranya gimana Aku udah bikin shortnya dan tutorialnya ya teman-teman Ini dia ID yang pertama Yang ini gak bisa di save Dan kalian harus masukin ini ke bookmark ya Terus itu yang ini adalah ID yang kedua teman-teman Yang ini bisa di save Jadi nanti kalian gabungin deh ID-nya Kalau misalnya kalian masih gak tau Aku udah bikin tutorialnya di short video aku teman-teman Yaudin Semoga kalian bisa ya gabunginnya teman-teman Karena kalau gak bisa sayang banget sih Oke 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 teman-teman Segini dulu video dari poni Semoga kalian suka sama bangunannya Dan juga suka sama videonya Nih saatnya kita pamit ya teman-teman Yaudin See you next video Bye bye Thank you Terima kasih.